Pada akhir 1971, pemerintah China di Peking mengumumkan bahwa mantan penerus Mao Tse-Tung, Lin Biao, tewas dalam kecelakaan udara Mongolia saat melarikan diri dari China setelah gagal membunuh Mao dan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Beberapa rincian dan banyak bahan tuduhan kemudian muncul, tetapi masalah itu tetap menjadi misteri, bahkan setelah pengadilan 1979 terhadap rekan-rekan Lin yang tersisa dan penjelasan yang lebih rincin tentang peristiwa mengerikan di balik perebutan kekuasaan revolusi kebudayaan. Lin Biao adalah seorang marsikal Republik Rakyat Tiongkok yang berperan penting dalam kemenangan komunis selama pemberontakan Tiongkok tahun 1931 hingga 1949, terutama di Tiongkok Timur Laut dari tahun 1946 hingga 1949. Lin adalah jenderal yang memimpin kampanye Liao Shen dan Ping Jin yang menentukan, di mana ia bersama-sama memimpin pasukan lapangan Mancuria menuju kemenangan dan memimpin tentara pembebasan rakyat ke Beijing. Dia menyeberangi sungai Yangse pada tahun 1949, secara meyakinkan mengalahkan Kuomintang dan menguasai provinsi-provinsi pesisir di China Tenggara. Dia peringkat ketiga di antara 10 marsikal. Zhu De dan Peng Dehwai dianggap lebih senior dari Lin, dan Lin berada tepat di depan Helong dan Liu Bocheng. Lin abstain dari mengambil peran aktif dalam politik setelah perang sipil berhenti pada 1949. Dia memimpin bagian dari birokrasi sipil pemerintah sebagai salah satu komelayani wakil premier dari Republik Rakyat Cina dari tahun 1954 dan seterusnya, menjadi wakil premier dari 1964. Lin menjadi lebih aktif dalam politik ketika nama salah satu dari Kuomelayani wakil ketua dari Partai Komunis Cina pada tahun 1958. Dia memegang tiga tanggung jawab wakil premier, wakil ketua dan Menteri Pertahanan Nasional dari tahun 1959 dan seterusnya. Hingga saat ini, Lin adalah Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok yang paling lama menjabat. Lin menjadi instrumental dalam menciptakan fondasi untuk kultus kepribadian Mao Zedong pada awal 1960-an, dan diberi penghargaan atas jasanya dalam revolusi kebudayaan dengan ditunjuk sebagai pengganti Mao sebagai satu-satunya wakil ketua Partai Komunis Tiongkok dari 1966 hingga kematiannya. Setelah perpecahan Kuomintang Komunis, Komandan Lin, Ye Ting, bergabung dengan Helong dan berpartisipasi dalam pemberontakan Nancang pada tanggal 1 Agustus tahun 1927. Selama kampanye, Lin bekerja sebagai Komandan Kompi di bawah resimen yang dipimpin oleh Chen Yi. Menyusul kegagalan pemberontakan, Lin melarikan diri ke daerah basis komunis yang terpencil dan bergabung dengan Mao Zedong dan Zhu de di Soviet Jiangqi Fujian pada tahun 1928. Setelah bergabung dengan Mao, Lin menjadi salah satu pendukung terdekat Mao. Lin menjadi salah satu komandan lapangan militer paling senior di Soviet Jiangqi. Dia memimpin grup tentara pertama, dan mencapai tingkat kekuatan yang sebanding dengan Peng Dehuai, yang memimpin grup tentara ketiga. Menurut perwakilan kominteran Otto Braun, Lin adalah, secara politis, lembaran kosong yang bisa digunakan Mao untuk menulis sesukanya, selama periode ini. Setelah Mao digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1932 oleh saingannya, 28 Bolsevik, Lin sering menghadiri pertemuan strategis atas nama Mao dan secara terbuka menyerang rencana musuh Mao. Di dalam Soviet Jiangqi, grup tentara pertama Lin adalah pasukan dengan perlengkapan terbaik dan bisa dibilang paling sukses di dalam tentara merah. Lin Biao meninggal pada tanggal 13 September tahun 1971, ketika Hawker Sidelay Triden yang dia tumpangi jatuh Bindorhan di Mongolia. Peristiwa pasti dari insiden Lin Biao ini telah menjadi sumber spekulasi sejak saat itu. Penjelasan resmi pemerintah China adalah bahwa Lin dan keluarganya berusaha melarikan diri setelah kudeta yang gagal terhadap Mao. Yang lain berpendapat bahwa mereka melarikan diri karena takut akan dibersihkan, karena hubungan Lin dengan para pemimpin partai komunis lainnya memburuk dalam beberapa tahun terakhir hidupnya. Setelah kematian Lin, ia secara resmi dikutuk sebagai pengkhianat oleh partai komunis. Sejak akhir 1970-an, istri Lin dan Mao, Jiangqing, bersama dengan anggota geng 4 lainnya, telah dicap sebagai dua kekuatan kontra-revolusioner utama dari revolusi kebudayaan, menerima kesalahan resmi dari pemerintah China atas ekses terburuk pada periode itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.